selamat datang di channel kina wikrama apa kabarnya kalian semua semoga hari ini membawa kesehatan keselamatan dan kelimpahan resiki bagi anda dan keluarga amin assalamualaikum salam sejahtera Om Swastiastu Rahayu 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 pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai pertanda dari alam semesta yaitu mengenai pertanda jangkrit dan kaki seribu masuk ke dalam rumah tentunya menurut kitab rimbun Jawa kuno jika berbicara mengenai pertanda dari alam semestan maka ada banyak sekali media atau pembawa pesan yang bisa dipakai olehnya untuk menyampaikan suatu berita kepada kita namun sayangnya tidak semua orang mengerti dan memahami hal itu sehingga pesan dari semesta tersebut hanya akan terlewat begitu saja jika alam semesta ingin memberikan pesannya maka salah satu pembawa pesan yang sering dipakai adalah hewan yang ada di sekitar kita dimana di dalam video ini akan kita bahas mengenai jangkrik dan kaki seribu yang masuk ke dalam rumah sebagai pertanda dari semesta pertanda jangkrik masuk rumah urutan yang pertama adalah bisa dilihat berdasarkan waktunya yaitu pagi siang atau di malam hari jika panjenengan menemukan seekor jangkrik yang masuk ke dalam rumah di waktu pagi hari maka maknanya adalah panjenengan akan memperoleh berbagai kemudahan dalam bekerja atau mencari nafkah kemudian jika jangkrik tersebut masuk ke dalam rumah pada saat siang hingga menjelang sore hari maka maknanya adalah akan datang suatu pertolongan dari pihak lain untuk menyelesaikan masalah yang menjerat panjenengan selama ini yang harus diwaspade adalah jangkrik yang masuk rumah pada waktu malam hari menurut kita perimbun Jawa hal itu bermakna panjenengan harus lebih waspada dalam menjalani kehidupan karena tidak semua yang terlihat baik adalah benar-benar baik pertanda jangkrik masuk rumah urutan yang kedua adalah akan adanya peningkatan dalam keberuntungan dan juga reseki kehadiran sekor jangkrik di dalam rumah oleh orang kuno pada zaman dahulu sering dikaitkan dengan adanya peningkatan dalam hal keresekian hal itu juga semakin dikuatkan jika jangkrik yang masuk ke dalam rumah panjenengan berada di bagian dapur pertanda jangkrik masuk rumah urutan yang ketiga adalah sebagai pertanda perlindungan terhadap makhluk halus menurut kita perimbun jangkrik adalah hewan yang bisa menakuti dan mengusir makhluk halus jika dipelihara di dalam rumah yaitu dengan suaranya yang nyari oleh sebab itu jika panjenengan mendengar ada suara jangkrik di area manapun di dalam rumah maka bisa jadi jangkrik tersebut sedang menghalau energi negatif yang bisa menyebabkan kesialan dan petaka pertanda jangkrik masuk rumah urutan yang keempat adalah akan datangnya kemakmuran dan umur panjang bagi para penghuni rumah jika di rumah panjenengan terdapat jangkrik yang berwarna keputihan dan ukurannya tidak sebesar jangkrik yang berwarna hitam dan oleh orang jawa jenis jangkrik ini biasa disebut dengan jangkrik upo maka biarkanlah dan jangan usir hewan tersebut jangkrik upo atau jangkrik nasi dipercaya merupakan simbol dari kelimpahan pangan yang akan diperoleh bahkan jika ada jangkrik upo yang betah tinggal di dalam rumah panjenengan menurut ilmu Feng Shuihal itu menandakan bahwa sisi rumah tersebut akan dinaungi oleh kesehatan yang baik dan juga umur yang panjang pertanda jangkrik masuk rumah urutan yang kelima adalah akan datangnya orang yang membawa kabar baik jika ada sekor jangkrik yang masuk ke area ruang tamu panjenengan maka selain menjadi tanda akan adanya orang yang membawa kabar bagus juga memiliki makna lain yang juga tidak kalah baik yaitu bahwa dalam waktu dekat akan datang nasib baik kepada panjenengan dan nasib baik tersebut juga akan bisa menular kepada orang-orang di sekitar pertanda jangkrik masuk rumah yang keenam adalah akan datangnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga pertanda yang demikian berasal dari adanya jangkrik yang masuk ke dalam kamar tidur panjenengan selain membawa makna akan datangnya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga ternyata jangkrik di dalam kamar juga menjadi tanda bahwa pasangan panjenengan akan mendapatkan reseki nomplok yang lumayan besar pertanda jangkrik masuk rumah yang ketujuh adalah panjenengan akan memperoleh kebahagiaan namun hanya sementara saja waspadalah jika panjenengan menemukan selekor jangkrik di dalam kamar mandi karena menurut primbon jawa hal tersebut mengandung makna peringatan yaitu bisa jadi kebahagiaan yang sedang dinikmati saat ini ternyata diperoleh dari penderitaan orang lain dan hal itu hanya akan membawa kesenangan sesaat saja dengan konsekuensi yang panjang pertanda jangkrik masuk rumah urutan yang ke-8 adalah akan datangnya suatu masalah dalam hal tertentu pertanda yang kurang baik ini ditunjukkan dengan adanya seekor jangkrik yang mati di dalam rumah yaitu bisa jadi panjenengan atau penghuni rumah yang lain akan mengalami masalah keuangan adanya gagal penen penurunan dalam kesehatan kegagalan dalam asmara dan lain sebagainya yang berkonotasi negatif setelah panjenengan pahan dengan pertanda jangkrik yang masuk ke dalam rumah maka kita akan beralih ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pertanda kaki seribu yang masuk ke dalam rumah namun agar kita semua berada dalam satu pemahaman perlu dijelaskan bahwa kaki seribu yang dimaksud bukanlah kelabang melainkan luing selain itu pertanda kaki seribu masuk rumah di dalam kitab perimbun hanya dijelaskan berdasarkan waktu dan juga maknanya secara umum tidak ditemukan makna berdasarkan lokasi oleh sebab itu pilihlah yang sesuai dengan kondisi kehidupan panjenengan saat ini pertanda kaki seribu masuk rumah yang pertama adalah dibedakan berdasarkan waktunya yaitu pagi siang dan malam hari jika ada kaki seribu masuk ke dalam rumah pada waktu pagi hari maka maknanya adalah panjenengan akan berhasil mencapai tujuan hanya dengan pertolongan dari orang lain oleh sebab itu jika panjenengan saat ini sedang berjuang dan mengalami pertanda ini maka jangan pernah abaikan pembantuan orang lain meskipun merasa tidak membutuhkannya kemudian jika kaki seribu masuk ke dalam rumah pada waktu siang hingga sore hari maka maknanya adalah dalam menjalani hidup ini panjenengan harus tetap semangat dan tidak boleh berputus asa karena ketika satu jalan tertutup ada seribu jalan lain yang akan terbuka sedangkan pertanda kaki seribu masuk rumah di malam hari dianggap sebagai jelmaan dari jin negatif yang sering dipakai sebagai media pembawa ilmu hitam sehingga jika panjenengan sering menemukan hewan ini di malam hari maka jangan heran jika kemudian muncul banyak keanehan di dalam rumah mulai dari sering bermimpi buruk hawa yang panas sakit mendadai dan lain sebagainya pertanda kaki seribu masuk rumah yang kedua adalah panjenengan akan mengalami pemulihan yang relatif lebih cepat jika saat ini panjenengan sedang terluka baik itu luka secara fisik maupun emosional maka dengan masuknya kaki seribu di dalam rumah merupakan pertanda yang sangat baik yaitu panjenengan akan mengalami proses pemulihan yang lebih cepat pertanda kaki seribu masuk rumah urutan yang ketiga adalah panjenengan harus mempertahankan dan mensyukuri segala sesuatu yang sudah dimiliki jika melihat kaki seribu yang menggelungkan tubuhnya di dalam rumah entah dimanapun lokasinya maka hal itu adalah pesan dari alam semesta agar panjenengan memegang erat dan mensyukuri segala sesuatu yang sudah dimiliki misalnya adalah pasangan hidup yang setia keluarga yang harmonis pekerjaan yang mapeng dan lain sebagainya pertanda kaki seribu masuk rumah urutan yang keempat adalah panjenengan harus bisa melepaskan segala beban di masa lampau menemukan seekor kaki seribu yang mati di dalam rumah bukanlah suatu kebetulan saja hal itu merupakan pesan semesta agar panjenengan ikhlas dan legow untuk melepaskan apa yang menjadi beban di masa lalu jika hal ini terkait dengan kesalahan maka panjenengan harus bisa memaafkan atau juga berani meminta maaf demikianlah pembahasan kali ini mengenai pertanda jangkrit dan kaki seribu masuk ke dalam rumah semoga dengan menyaksikan video ini panjenengan akan semakin memperoleh wawasan baru dan manfaat dan seperti biasa sebagai penutup admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat selamat dan melimpah resekinya amin